Intro 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 Jakarta Jakarta Intro Intro Rodeo Bapak Intro 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 Welcome Welcome to Halo Selamat datang Selamat datang Selamat jumpa kembali Di ajar Lembaga Dawah Kami kelas 4 Akan ingin bersembahkan kehadapan kalian semua Sebuah kesenian wayang Yang akan menginspirasikan Para penonton sekalian Para penonton sekalian Inilah seni wayang yang bertemakan Pitung Banteng Betawi Pada suatu hari Jakarta menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia Yang dikenal dengan nama wilayah Betawi Dahulunya Jakarta bernama Sunda Kelapa Kota ini pertama kali menjadi tempat datangnya Belanda di Sentara Si Pitung lahir di Sarabelong Ayahnya bernama Piun dan ibunya bernama Nyipina Singkat cerita Si Pitung dipondokkan ke Pempes Haji Naifin Tung Lu Babi mondokin ya Dipondoknya Haji Naifin Iya Be Pitung siap deh Menurut kata-kata Babi Bagus Jadilah anak penbati ya nak Iya Be Saat di Pempes Haji Naifin Si Pitung selugiat belajar mengaji dan mempunyai pencah silat Sehingga Haji Naifin sangat menyayangi Setelah bertahun-tahun menjadi santinya Haji Naifin Si Pitung pun pamit pulang ke kampung halamannya Terima kasih Abah Haji Terima kasih Abah Haji Selama ini sudah menirik AYE di pondok ini Tung Udah menirik kewajiban AYE Berbagi ilmu kepada siapa AYE Iya Abah Haji AYE pamit dulu ya Iya Tung Hati-hati ya Iya Abah Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat di rumah Selamat di rumah Si Pitung selalu membantu orang tuanya Suatu hari Si Pitung disuruh oleh babenya Untuk menjuang dua ekor kambing di pasar tanah abang Tung Badan babenya agak kurang enak nih Tung Lu jualin dua ekor kambing ya Ke pasar Asyap Tapi ingat Jangan terlalu murah Ntar babenya rugi Oke Tbe Pitung jalan dulu ya Iya Tung Setelah si Pitung menjual dua ekor kambing Lalu si Pitung pun memasukkan uang hasil penjualannya di kaosnya Namun di pertengahan jalan Dan si Pitung pun disamperin dua orang preman Eh Budak Siapa nama lu? Pitung bang Tinggi dimana lu? Diramabel dong bang Oh yaudah pulang sana Tanpa disadari Uang hasil penjualannya dirampok oleh salah satu preman tersebut Saat sampai di rumah Babi Pitung sudah menunggu depan rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tung Gimana hasilnya nak? Jualannya nak? Gimana gimana? Beres Be Siapa dulu dong Anaknya babi piun gitu loh Oh kalau gitu mana duitnya nak? Lalu Pitung bingung Uangnya tidak ada dalam sakunya Lu kenapa Tung? Kok bingung gitu? Walah Be Kayaknya Pitung kecolongan nih Be Bentar Be Ayo cari dulu Biang geroknya Oh lu kecolongan Lalu si Pitung berjalan Dan alhasil Preman tersebut masih ada di tempat semula Eh Lu pada kan Yang nyolong duit air Emang kenapa? Lu gak terima Ya udah Yang penting Balikin cepet duit air Sebelum air kasar Amalupadi Ala jangkrik Berani-berani nyelontang Nantang kita ya Tak lama kemudian Si Pitung langsung Menghajar preman tersebut Hingga tak mau pertin Iya bang Ini duitnya nih Kayak balikin ya Mohon maaf bang Ya Gue maafin Tapi Ada syaratnya Syarat? Apaan tuh bang? Lu pada Bantuin Gue ngambil harta makanan Di tempat kolonal-kolonal Belanda Gimana? Mau gak? Tapi Belanjut dulu silat ya bang Karena aneh kan bukan Bukan pendekar Tenang kalau itu mah Setelah preman-preman tersebut Memperdalam ilmu beladiri Si Pitung pun memulai aliansinya Dalam pencurian di tempat kolonel-kolonel Belanda Ayo mulai Gue di tempat Siap Siap tung Ayo Ayo Satu Dua Tiga Wah itu tuh harga Tung 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 Siap malam Si Pitung mencuri harta dan makanan Pelajurit Belanda Akibat kejadian tersebut Salah satu komandan Merasakan Harta yang selalu berkurang Setiap harinya Eh lo Pada kemana makan Harta-harta kita Kok makin hari makin berkurang Nah itu masalahnya Tuhan Padahal setiap malamnya Kami selalu menjaga Yaudah Mulai sekarang Perketat penjagaannya Oke Shop Komodon Lambat laun Si Pitung dan kawan-kawannya Ketahuan oleh salah satu orang Belanda Buen Breman Buen Breman Buen Breman Eh Siapa lo Oh Jadi kamu Yang selama ini Nyolong disini Aduh Mampus deh kita Ketahuan Anjay Mabar Lalu Teman-teman Si Pitung Tertembak oleh Para penajurit Belanda Satu persatu Tertembak oleh Meldak Maafin Anjay Anjay Sampai disini Anjay 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 Nolongin Lu Iya Makasih Udah Nolongin Pitung Iya Sama-sama Tung Lalu Lalu Si Pitung Terkabung oleh Para tentara Belanda Dan salah satu Tentara tersebut Melepar Pitung Tentara Dengan Telur Busuk Dan ternyata Itu merupakan Salah satu Kelemahan Pitung Tentara itu pun Langsung Menempak Pitung Alhasil Pitung Pun Tebas Tembak 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 Baik Komandan Tetar Aduh Sakit Sekali Perbadi Eh lo Atas kemarin kita Aku punya pantun Sip ya Ojal Ojal Oke Burung Puyuh Dimakan Biawa Kadang Cantik Kadang Imun Aduh Buset Serepet T T T T T T Tamatlah Cerita kami Sekian Terima kasih